Chou dalam Stun merupakan rapper dan dancer serta skater boy. Hero magi Mobile Legends Selina merupakan vokalis utama dari grup Stun. 515 E-Part di tahun ini untuk pertama kalinya Mobile Legends membentuk grup musik virtual di Land of Dawn bernama Stun yang beranggotakan tiga hero ikonik di Mobile Legends. Stun sendiri memiliki makna kekuatan atau strength, tactic atau taktik, persatuan atau unite, dan novel atau novel. Penggabungan dari makna ini juga memiliki arti yang sama dengan tema 515 tahun ini yaitu bersama raih lebih atau together we achieve more. Chou merupakan hero pertama yang diperkenalkan sebagai salah satu anggota Stun, setelah itu ada Selena dan juga Brody. Ketiganya akan membawa peranan penting di dalam 515 E-Part di tahun ini guys. Nah, dalam perayaan 515 E-Part di tahun ini, terdapat tiga talent yang akan menjadi ketiga hero Stun. Berikut tiga talent yang akan menjadi karakter dari masing-masing hero Mobile Legends dalam skin Stun. Chou, Jonathan Liandie Talent pertama yang diungkap untuk menjadi Chou dalam skin Stun adalah Jonathan Liandie yang lebih dikenal dengan Emperor. Emperor adalah mantan pro player Mobile Legends yang dulu mengabdikan dirinya untuk EVOS Esports dan kini tengah sibuk menjadi streamer. Chou dalam Stun merupakan rapper dan dancer serta skater boy yang memiliki kepribadian yang selalu antusias dan suka membantu teman-temannya ketika mereka memiliki masalah. Selina, Rachel Florencia Kedua, ada Rachel Florencia yang bakal menjadi hero Selina yang menjadi bagian dari Stun beserta skinnya. Rachel Florencia sendiri adalah presenter, penyanyi sekaligus brand ambasador. Hero magi Mobile Legends Selina merupakan vokalis utama dari grup Stun. Ia memiliki suara yang indah dengan kepribadiannya yang ramah menjadi penyemangat di antara teman-temannya. Brody, Uus Terakhir ada Rizky Firdaus Wijaksana alias Uus yang bakal memerankan karakter hero Brody pada skin grup musik Stun. Sang komika ini bakal menjadi hero Brody dalam skin Stun yang karakternya berperan sebagai DJ dan rapper. Brody diceritakan adalah pribadi yang terlihat pendiam, tetapi ketika sedang berada di belakang meja DJ, dia akan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Dalam rangka memeriahkan event ini, game Mobam Besutan Muntun tersebut juga meluncurkan lagu berjudul Together sebagai soundtrack. Debut dari Stun ini sendiri akan diumumkan pertama kalinya di tanggal 8 Mei 2021 mendatang. So, siapa yang udah gak sabar menantikan performa dari Stun ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!